Intro Layani aku sebagai pasangan halal Bab 225 Setiap sudut kehidupan mereka mengingatkannya akan sakit yang telah dialaminya Namun, Andra juga menyadari bahwa tak ada gunanya memendam Amarah dan kesedihan ini karena satu-satunya yang bisa mengembalikan hidup mereka seperti semula hanyalah penerimaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kenyataan Andra kemudian bangkit dari duduknya Silakan, pergi dari rumahku, Hilya Hilya merasa jantungnya berdegup kencang ketika Andra dengan tatapan tajam dan penuh kekecewaan mengusirnya untuk segera meninggalkan rumah itu Apakah aku telah melukai hatinya sedalam itu? Mungkinkah aku memperbaiki semuanya? Gumam Hilya dalam hati menyesali perbuatannya tujuh hari lalu yang membuat kehidupan mereka berantakan Andra tidak mampu menahan amarahnya terlebih saat memikirkan bahwa dampak dari Perbuatan Hilya, mantan istrinya telah membuatnya kehilangan sosok Rama anak lelaki yang sangat ia sayangi Dia telah pergi meninggalkan segalanya dan ini semua karena kamu, Hilya Empat Andra, seakan menyalahkan Hilya sepenuhnya Hilya merasakan air matanya mengalir deras kesedihan dan penyesalan yang begitu mendalam membuatnya tak tahu harus berbuat apa Dia hanya bisa menatap nanar ke arah Andra berharap ada sedikit saja belas kasihan yang bisa ia dapati dari mantan suaminya tersebut Apakah aku benar-benar tak pantas untuk meminta maaf Atau mungkin, ada cara untuk membuktikan bahwa aku menyesal dan ingin memperbaiki semuanya Pikir Hilya penuh harap sambil mencoba menegakkan tubuhnya yang terasa lemah akibat beban emosional yang ia alami Andra, aku menyesal kata Hilya, begitu lirih dengan kepala tertunduk Andra menatap mantan istrinya, Hilya dengan pandangan yang penuh perasaan campur aduk Wanita itu mengungkapkan penyesalannya atas apa yang telah Jal lakukan bagaimana ia telah menghancurkan rumah tangga anaknya, Rama dan Hanifah Namun, seiring berjalannya waktu Hilya merasa menyesal telah melakukan itu semua Andra hanya menggelengkan kepata, mencoba menahan rasa jengkel yang muncul begitu saja Benarkah dia menyesal? Atau ini hanya tipuan lainnya? Batin Andra, tak bisa menyembunyikan kekesalannya atas penyesalan Hilya yang datang terlambat Baginya, kata-kata Hilya sudah tidak ada artinya lagi karena rumah tangga Rama dan Hanifah sudah hancur-sehancur-hancurnya sekarang Bahkan, Rama telah pergi begitu saja meninggalkan rumah setelah Kekacauan yang dibuat oleh Hilya Andra mencoba mengendalikan emosinya Ia tahu tidak ada gunanya melampiaskan kemarahannya pada mantan istrinya itu Namun, terlintas di benaknya pertanyaan apakah ada kesempatan untuk memperbaiki Kesalahan ini Bisakah Hilya kembali memperbaiki semua yang sudah rusak Atau sudah terlambat bagi mereka untuk menata kehidupan kembali Pikirnya, dengan hati-hati Dalam diam, Andra mencoba menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah dan penyesalan Hilya saat ini mungkin hanya menambah beban dalam hatinya Tapi mungkin, dengan keikhlasan Hilya untuk mengakui kesalahan dan mencoba memperbaiki diri masih ada harapan untuk memulihkan kebahagiaan keluarga yang hancur Sepertinya, tidak ada maaf lagi, batin Andra Andra menatap Hilya dengan tatapan tajam mencoba membaca isi hatinya Kamu menyesal telah menghancurkan rumah tangga putra kamu sendiri, Hilya Tanyanya, dengan tatapan penuh selidik kepada Hilya Hilya terdiam, merenung sejenak sebelum menjawab pertanyaan mantan suaminya itu Hatinya berkecamuk, apakah dia benar-benar menyesal atau hanya enggan mengakuf kesalahannya karena agensi Apakah aku sebenarnya menyesal? Gumam Hilya dalam hati Mempertanyakan dirinya sendiri Hilya Tegur Andra lagi Mengingatkannya untuk menjawab pertanyaannya Wajahnya Mulai tampak tidak sabar Akhirnya Hilya menghela nafas dan memilih untuk berkata jujur Tidak Andra Aku tidak menyesali keputusanku terhadap rumah tangga Rama dan Hanifah Bagiku, perpisahan Di antara mereka adalah jalan yang benar Hilya mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya itu memang yang terbaik Andra tersenyum sinis Kesabarannya habis dengan Hilya yang masih tidak menyadari Kesalahannya Tak pernah menyesal dan tetap tidak ingin mengakui bahwa kebahagiaan Rama telah hancur karenamu Hilya Sindir Andra Membuat Hilya terpaku sejenak Menilai kembali Pilihannya yang tadi ia lontarkan Hilya hanya bisa terdiam ketika Andra berkata demikian Terlintas di benaknya Apakah aku benar-benar seburuk itu Apakah aku tidak punya perasaan sama sekali Andra sendiri sudah muak melihat Hilya yang menurutnya tanpa rasa bersalah Ketika Rama meninggalkan rumah Hilya tidak pernah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya yang telah merusak rumah tangga Rama dan Hanifah Andra pun menjadi semakin bingung Dengan sikap mantan istrinya ini Yang begitu tega menyakiti hati anak mereka Hilya sebenarnya merasakan sedikit rasa menyesal Namun Adakah maaf yang akan diberikan untuknya jikalau dia menyesali semuanya Dan Aoa yang akan dituntut Andra jikalau dia menyesali semuanya Atau Andra akan meminta agar Hilya menyatukan Rama dan Hanifah lagi Sementara Hilya tetap tidak mau jikalau Rama kembali bersama Hanifah Pertanyaan-pertanyaan itu kembali melintas di pikiran Hilya Hilya merasa tidak ingin menghadapi Andra lagi yang sudah begitu muak melihat wajah Hilya Andra ingin mengusir Hilya dari rumahnya Namun Hilya merasa bingung Bagaimana mungkin Aku mengalah begitu saja Andra berdiri di hadapan Hilya Pergi dari rumahku Hilya Aku harap ini terakhir kalinya kamu mendatangi rumah ini Aku tidak mau lagi menerima tamu yang tidak tahu diri sepertimu Hilya kemudian berdiri juga Aku tidak tahu diri menurutmu Andra Ya, kamu perempuan yang tidak tahu diri Sedikitpun, tidak ada rasa bersalahmu Kepada putramu sendiri Kamu hanya mementingkan kehormatanmu saja Tandas Andra Hilya tersenyum smirk Bukankah sekarang kamu justru menikmati hasil kerja kerasku juga, Andra? Dengan apa yang telah aku lakukan Kamu tetap pada kehormatanmu, bukan? Andra tersenyum sinis Aku sudah tidak peduli kehormatan Bahkan, aku tidak peduli lagi dengan bisnisku sebelum putraku kembali Sepertinya, kamu terlalu percaya diri menyamakan aku dengan kamu yang sudah tidak punya harga diri Dek Hilya merasa seperti ditampar mendengar perkataan mantan suaminya itu Andra dengan terang-terangan mengatakan bahwa Hilya tidak punya harga diri lagi Karena Hilya tidak pernah menyadari dan menyesali perbuatan kejamnya terhadap rumah tangga mereka Anak-anak mereka, Rama dan Hanifah, bahkan ikut terkena dampaknya Kenapa Andra harus menyayat hatiku seperti ini? Batin Hilya merasa tidak terima dengan ucapan Andra tadi Dilubuk hati yang paling dalam Entah mengapa perasaan bersalah itu memang sulit untuk muncul Adakah benar-benar hanya perbuatan-nya yang menyebabkan perpecahan keluarga ini Atau justru mempertahankan keutuhan keluarga? Pikirnya Diam-diam, Hilya menyadari betapa besar amarah yang terpendam di dalam diri Andra terhadap perbuatannya Andra merasa sangat kecewa karena Hilya sama sekali tidak memiliki rasa bersalah hingga detik ini Apakah aku harus merasa bersalah? Apakah aku pernah menghancurkan mereka? Atau mereka saja yang belum sadar kalau sebenarnya aku telah menjaga masa depan keluarga ini dua? Tanya Hilya pada diri sendiri Berusaha memahami alasan mengapa perasaan itu tak kunjung muncul dalam dirinya Namun, kata-kata Andra tentang harga dirinya tetap saja menggelayuti pikirannya Membuaitnya semakin bingung tentang bagaimana seharusnya menghadapi kenyataan ini Hilya memalingkan wajah sejenak Lalu, menoleh ke arah Andra lagi Kamu tidak berhak Lagi mengomentari tentang harga diriku, Andra Kamu bukan siapa-siapa lagi di hidupku Andra tersenyum tipis Selama kamu berbuat kesalahan terhadap putraku dan keluargaku Aku berhak mengomentari siapapun yang melakukan kesalahan itu Termasuk Kamu Andra merasakan emosi yang kembali membara akibat Ulah Hilya Mantan istrinya yang selalu saja menciptakan luka di hatinya Hatinya hancur, menatap bekas lukanya yang terus Membekas, tak kalah ingatan tentang perbuatan Hilya kembali menghantui pikirannya Apakah dia tidak pernah merasa menyesal? Gumam Andra dalam hati, merasa kecewa Dengan sikap Hilya yang tak memiliki rasa penyesalan sedikitpun terhadap perbuatan Kejamnya yang telah merenggut kebahagiaan keluarga mereka Seandainya suatu hari nanti dia menyesal dan meminta maaf Akankah aku bisa memberikan pengampunan baginya? Andra merenung sejenak Mencoba menata kembali perasaannya yang terguncang oleh amarah yang membakar hatinya Namun, semakin dia berpikir Semakin ia merasa bahwa sudah tidak ada tempat untuk maaf dalam hatinya bagi Hilya Dia berjanji pada dirinya sendiri Tidak akan pernah lagi membiarkan mantan istrinya merusak keluarganya Hanifah Shirley gemetar melihat layar ponselnya Dia menggelengkan kepala melihat sesuatu di layar ponsel itu Gadis itu segera menutup layar ponselnya Perasaan cemas mulai Menghantui dirinya Dia merasa begitu cemas melihat sesuatu di layar ponselnya tadi Cassia Memerhatikan reaksi Shirley yang seperti itu membuatnya curiga Ada apa, Shirley? Tanya Cassia Seraya meminum pop ice di atas meja kantin yang Mereka duduki Kamu sudah membuka sosmed Tanya Shirley Belum Kenapa? Ada postingan terbaru tentang Hanifah Postingan itu sudah menyebut nama Hanifah Dimana kalau warga kampus sampai tahu Postingan itu juga melibatkan nama Prof Rama Syah Tutur Shirley Uhuk Cassia tersedak Dia pun langsung menegakkan duduknya kembali Jangan bercandal Gak bercanda Syah Coba Deh Kamu lihat sendiri Sudah viral malah Kamu tahu sendiri Kan Dimana pengaruh Prof Rama Mungkin Itu yang buat postingan terbaru itu cepat viral Kata Shirley Cassia langsung membuka ponselnya Dia mencari kabar beranda yang ternyata benar Apa yang dikatakan oleh Shirley tadi? Wah Shirley Kita gak bisa diem Kasihan Hanifah Kata Cassia Iya Syah Tapi Kita harus apa? Atau kita bertemu Prof Rama saja? Iya Gue gak berani kalau ketemu Prof Rama Seketika nyala Sekali Cassia menciut mendengar Nama Rama Hadi Kalau gitu Aku mau ke ruangan Prof Rama sama Nachwa aja Kamu gak bisa diandelin Syah Kesal Shirley Menatap Cassia Shirley merasa kesal dengan sikap Cassia Bagaimana mungkin dalam situasi genting seperti ini Cassia masih saja merasa takut untuk bertemu dengan dosen mereka Rama Memang Rama terkenal sebagai dosen yang tegas dan dingin Baik kepada mahasiswa Maupun orang lain Namun Shirley yakin jika mereka berbicara dengan sopan Pasti Rama akan merespon dengan baik juga Apakah rasa takut Cassia karena dia begitu mengidolakan Rama Atau ada alasan lain Yang membuatnya segan Aku jadi curiga sama dia Gumam Shirley dalam hati Mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Cassia Karena Cassia tampak tidak bergeming Shirley akhirnya memutuskan untuk mencari Nachwa Agar bisa menemaninya ke ruangan Rama Mereka harus segera menemui dosen Tersebut untuk menanyakan tentang masalah Hanifah yang sangat mendesak Sudahlah Kalau memang Cassia tidak berani Aku akan mencari orang lain yang bisa Menemani Yang terpenting sekarang adalah membantu Hanifah Batinnya Melangkah pergi meninggalkan Cassia yang masih termenung Sebenarnya Cassia merasa bersalah karena tidak bisa menemani Shirley Ke ruangan Rama yang terkenal tegas dan dingin itu Mereka berdua ingin membantu masalah Hanifah Teman mereka yang juga Merupakan istri Rama Namun Cassia tak bisa menghindari perasaan bugup dan takut yang muncul Ketika harus berhadapan langsung dengan sosok dosen tersebut Apalagi Dulu Cassia sudah dimarahi oleh Rama karena pernah menaruh Rasa dan harapan yang berlebihan kepada Rama Bahkan Sampai saat ini Cassia masih mengidolakan Rama Apa salahku hingga tidak bisa menemani Shirley Gumam Cassia dalam hati Merasa kecewa pada dirinya sendiri Ini soal Hanifah Teman kami juga Tapi Mengapa aku begitu takut pada Prof Rama Apakah aku tidak cukup kuat untuk membantu temanku sendiri Kasihan Hanifah Dalam situasi yang terpaksa Cassia hanya bisa membiarkan Shirley mencari Nachwa untuk Menemaninya menghadap Rama Dalam hati Ia berharap semoga temannya itu cukup kuat untuk menghadap Rama Sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berani agar Bisa menyusul Shirley dan Nachwa Di sisi lain Shirley merasa cemas dan hatinya berdebar kencang saat mencoba mencari Nachwa di tengah-tengah banyaknya mahasiswa di sana Shirley mengedarkan pandangan ke Segala arah Berharap bisa menemukan sosok Nachwa secepatnya Pikirannya melayan Kemana dia Ia Padahal aku sudah tidak sabar ingin membahas masalah Hanifah dan Prof Rama bersama Nachwa Aku tahu Dia pasti bisa membantuku ke Prodi demi membahas masalah ini Terutama jika kita bisa bertemu Prof Rama di ruangannya Dalam pencariannya Shirley mulai merasa sedikit frustasi dan panik Kenapa Nachwa belum terlihat juga Apa dia tidak ingin membantuku menghadapi masalah ini Apa dia sengaja menghindar dariku Karena seharusnya dia sudah tahu masalah Hanifah Tapi sejak Pagi tadi dia tidak terlihat juga Tiba-tiba Kecemasan dan kecurigaannya mulai terbantahkan ketika akhirnya ia melihat Sosok Nachwa di antara kerumunan Lega dan gembira Shirley segera mendekat dan berusaha Menarik perhatian Nachwa Dengan hati penuh harap Nachwa panggil Shirley Menepuk bahu Nachwa Eh Shirley Aku mau mencarimu tadi Kesia mana Kata Nachwa Nah Kebetulan Aku juga mencari kamu Udah Gak usah mikirin Kesia dulu Kenapa Ada apa Aku yakin Kamu sudah tahu perkembangan masalah Hanifah Kan Kedua mata Nachwa tampak sedih Leah Shirley Nah Sekarang Temenin aku ke ruangan Prof Rama Kita harus menanyakan masalah ini ke beliau Tanpa menunggu jawaban dari Nachwa Shirley langsung menarik tangan Nachwa untuk ikut Bersamanya ke gedung Prodi Dengan niat untuk mengungkap kebenaran tentang masalah Hanifah secepatnya Dalam hati Shirley Ia merasa penasaran dan sekaligus marah Mengapa Kesia tidak mau menemaninya di situasi yang genting seperti ini Shirley juga ingin mendengar tindakan apa yang akan dilakukan oleh Rama untuk Hanifah Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku lagi Gumam Shirley dalam hati Hanifah adalah teman baikku Dan aku harus membantu menyelesaikan masalah ini Apa yang akan dilakukan Prof Rama untuk masalah ini Aku rasa Prof Rama belum bertindak jauh untuk istrinya sendiri Shirley dan Nachwa berjalan bersama menuju gedung Prodi Dengan tekat yang bulat untuk menemui dosen mereka Rama Mereka belum mengetahui bahwa Hanifah telah bercerai dari Rama tujuh hari Yang lalu Mereka berdua bertekat untuk mencari kebenaran Agar tidak terjadi salah paham dan untuk mencari keadilan pada Hanifah yang merupakan Teman baik mereka Shirley, kamu yakin mau masuk bertemu Prof Rama? Nachwa mulai merasa ragu Shirley mengernyit Kamu gak berani ketemu Prof Rama kayak Kesia Nachwa menggelengkan kepala Gak gitu Yaudah Ayo masuk Ini demi Hanifah Gak usah takut-takut dulu Shirley dan Nachwa berjalan beriringan menuju ruang Prodi Dengan langkah ragu Sebenarnya Hati Shirley berdebar-debar menghadapi kenyataan bahwa ia harus bertemu dengan dosen dingin itu Namun Pikiran Shirley seketika beralih pada masalah Hanifah yang Mengemuka di benaknya Bagaimana ini? Aku harus bisa menegaskan maksudku pada dosen Prof Rama Hanifah membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya Batin Shirley Terasa jelas getaran cemas, gugup, dan takut yang dirasakannya Namun Ia harus menepis semua itu demi membanitu Hanifah Mereka akhirnya membuka pintu ruang Prodi dengan hati-hati Siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu Mereka tahu bahwa tak ada waktu lagi untuk ragu atau merasa takut Kini Adalah saatnya untuk berjuang dengan segala kemampuan mereka demi Menyelamatkan masa depan sahabat yang tercinta Shirley dan Nachwa saling menatap Bingung dengan kenyataan yang ada di depan mereka Rama yang seharusnya berada di ruangan dosen Ternyata tidak ada di sana Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benak mereka Apakah Prof Rama tidak ke kampus hari ini Atau mungkin Belou masih mengajar di kelas lain Pikir Shirley Namun Mereka berdua tidak bisa menemukan jawaban yang pasti Karena dosen Mereka itu juga tidak ada jadwal mengajar di kelas mereka hari ini Bagaimana? Wah Tanya Shirley Mencoba mencari petunjuk dari sahabatnya Kita tunggu saja Prof Rama Shirley Jawab Nachwa Mungkin beliau sedang ada urusan penting Lanjutnya Kamu gak pernah lihat Prof Rama hari ini? Tanya Shirley Tak ingin menyerah begitu saja Gak pernah Apa mungkin beliau gak ada di kampus hari ini? Nachwa balik bertanya Semakin membuat keadaan menjadi tidak pasti Shirley berpikir keras Mencari cara agar mereka bisa bertemu dengan Rama Dan segera memperjelas masalah Hanifah Yang saat ini sangat mendesak baginya Lapun berniat untuk menanyakan keberadaan Rama Kepada dosen lain yang ada di ruangan tersebut Namun Rasa ragu mulai menyelimuti hatinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati